sholat lima waktu sholat lima waktu jangan pernah ditinggalkan seorang sholat lima waktu adalah modalnya, modal terakhirnya kalau sambil ditinggalkan sekali, dia akan mudah meninggalkan yang lain kalau dia gampang-gampangkan dalam sholat, yang lain juga dia akan gampang-gampangkan maka bagaimanapun kondisi jangan pernah meninggalkan sholat lima waktu nabi bersabda tentang sholat dua rakat sebelum subuh kata nabi dua rakat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya kalau kita sholat sebelum subuh dua rakat, sholat kobliya, dua rakat paling kita kerjakan tiga menit, paling bantar empat menit ternyata pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya itu baru sholat dua rakat sunnah, bagaiman lagi dengan sholat subuhnya padahal kita tahu para ulama sepakat, sholat fardu lebih ardu daripada sholat sunnah nah kalau sholat sunnah, pahalanya seperti ini, bagaiman lagi sholat fardunya ini diantara ibadah-ibadah yang sangat jangan sampai kita tinggalkan agar kita mudah untuk masuk surga, banyak amalan-amalan insyaallah seluruh amalan, kalau kita kerjakan dengan ikhlas memudahkan kita masuk namun ini diantara hal yang saya harap agar diperhatikan sholat, kata Nabi SAW ketika ada seorang datang kepada Nabi ya Rasulullah, ya Rasulullah aku ingin bisa menemani engkau di surga kata Nabi, awak ghoirazalik apakah tidak ada permintaan yang lain? ini permintaan berat menjadi teman Nabi di surga berarti surganya tinggi Nabi tanya, awak ghoirazalik tidak adakah permintaan yang lain? kata dia, huwazak yang saya minta itu ya Rasulullah kata Rasulullah SAW kalau gitu tolonglah aku agar aku bisa berdoa kepada Allah kamu sendiri harus banyak sujud kamu sendiri harus banyak sujud orang yang bahagia, orang banyak sholat, banyak sujud kata Nabi SAW kata Nabi, tidaklah engkau sujud karena Allah kecuali derajatmu akan dinaikkan dan akan dihapuskan dosa-dosa semakin orang banyak sujud, dia semakin tinggi di sisi Allah meskipun mungkin orang lain merendahkan dia tidak memandang dia tapi dia sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT dan akan dihapuskan eratuhah yang saya minta